Kita lanjut soal nomor 34, besar kuat arus R3 adalah, nah berarti kita buat disini dulu, jadi yang ditanya itu adalah I3 ya, I pada R3. Nah kita buat dulu arah arusnya, berarti ini adalah I1, ini I2, ini I3 ya. Nah, berarti yang pertama, langkah yang pertama itu, oh ya setelah kita buat arah arus, berarti kita buat arah loop ya, ini loop 1, ini loop 2, oke. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita buat dulu I masuk sama dengan I keluar, hukum Kirchhoff pertama ya, berarti I masuknya adalah I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, kemudian kita buat arah loop, loop 1 dulu, berarti ini persamaan 1 ya, loop 1 itu adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E kita yang pertama dia muter, itu ketemunya negatif dulu ya, berarti min E1, kemudian nggak ada E lagi ya, ditambah, berarti I1, R-nya adalah R1 ditambah R kecil, oke. Sama dengan 0, berarti E-nya adalah min 10 ditambah R1 ditambah R kecil 1 itu adalah 4, berarti 4I1 ditambah I3 kita adalah 4I3, sama dengan 0. Berarti 4I1 ditambah 4I3, sama dengan 10, ini adalah persamaan 2 ya. Kemudian loop kedua, nah loop kedua berarti itu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, berarti dia muter pertama ketemunya negatif lagi nih, negatif dulu ya. Min E2 ditambah berarti I2 dalam kurung R2 ditambah R kecil, ditambah I3 kali R3 sama dengan 0, berarti E-nya itu adalah min 10 ditambah R2 ditambah R itu 7 tambah 1, berarti 8I2 ditambah I3 R3 4I3, sama dengan 0. Berarti 8I2 ditambah 4I3, sama dengan 10, ini persamaan ketiga. Nah, jadinya ini kita, yang mana ya, kita substitusikan I3, berarti kalau I3 nggak mungkin. Nah, ini kita ganti dulu ya, jadi I2, I2 sama dengan I3 kurang I1. Nah, ini persamaan keempat, ini yang kita substitusikan ya, kesini. Kita substitusikan persamaan 3 dan 4, oke, jadinya kan 8I2 ditambah 4I3, sama dengan 10. Berarti I2 kita, 8I3 kurang I1, ditambah 4I3, sama dengan 10. Berarti jadinya 12I3 dikurang 8I1, sama dengan 10. Nah, ini persamaan keempat, 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 4 I1 sama dengan 10 Berarti siapa yang mau kita hilangkan dulu nih Kita mau mencari I3 kan Berarti I1 yang kita hilangkan Berarti sama-sama ini dikali 1 ini kali 2 ya Nah jadinya 12 I3 dikurang 8 I1 sama dengan 10 Ini berarti 8 I3 dikurang 8 I1 sama dengan 20 Oke kita tambah biar habis dia ya ini habis Jadinya ini adalah 20 I3 sama dengan 30 Oke kita lanjutkan disini Sehingga jadinya kan 20 I3 sama dengan 30 Berarti I3 sama dengan 30 per 2 Berarti I3 sama dengan 1,5 Nah udah dapet ya Oke jadi jawabannya adalah yang B I3 adalah 1,5 Oke paham ya adik-adik Terima kasih Terima kasih